Pembersah puluhan ribu warga California memerintahkan untuk pengungsi di tengah kebakaran hutan yang berkobar. Kebakaran hutan di pecu gelombang panas yang mencapai rekor. Angin kencang di lebih dari 10 ribu sambaran petir hanya dalam 3 hari. Puluhan ribu pengungsi California berkumpul di bawah perintah evakuasi masal di tengah gelombang panas dan pandemi ketika badai api yang disulut petir mengamuk di lahan kering, di dalam dan sekitar area Teluk San Francisco yang lebih besar. Diberkirakan 11 ribu sambaran petir sebagian besar di California utara dan tengah memicu lebih dari 370 kebakaran minggu ini. Memicu hampir dua lusin kebakaran besar yang mengancam ribuan rumah dan mendorong evakuasi masal. Gumpalan asap dan abu mengotori kualitas udara sejauh ratusan mil di sekitar zona kebakaran menambah kesengsaraan dan risiko kesehatan penduduk yang terpaksa mengungsi atau mereka yang terjebak di dalam rumah yang terik yang tidak memiliki pendingin ruangan. Pakar medis memperingatkan bahwa pandemi virus corona telah meningkatkan bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh udara berasap dan panas ekstrim, terutama bagi para lansia dan mereka yang sudah menderita penyakit pernafasan. Dari California, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.